Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Hari ini aku mau ngasih resep Buat kalian sebel banget cara bikin lapis Tapioka Lapisnya itu kenyal, legit dan Pokoknya enak sekali Oke kalian penasaran? Ikutin ya Nah untuk bahannya Pembuatan lapis tapioka Aku menggunakan tapioka ya Ini 454 gram Ini nanti semuanya satu bungkus Dan Santannya Ini satu Kaleng ya Terus gulanya nanti ini separoh Ini juga 454 Ini separohnya jadi 250 Kayak gitu Terus aku menggunakan vanila Pandan sama Frambos jadi aku akan Jadikan tiga warna Oke sekarang kita adonin dulu Ini sangat mudah banget Nah sekarang kita adonin dulu Siapkan wadah ya Sama seperti ini Sama candangnya Terus kita buka tapioka nya Ini semuanya Tapiakonya semuanya Taruh tapioka nya Sebenernya gampang banget kok Cara bikin lapis ini Oke Terus taruh gulanya ya Biar kalian tahu juga Apa caranya Taruhnya seperti dimana Ini aku taruhnya separoh aja Nah dikira-kira gitu Oke Separoh ya Oke Nah kalau udah itu Kita aduk ratan Setelah aduk ratan Kita taruh Apa itu santannya ya Nah taruh santannya Nah kita tambahkan air juga Dua kali Nah ini Ini satu kali Oke Tambah satu kali lagi ya Nah jadi dua kali Airnya ya Seperti ini Wow full banget Tapi gak apaan Mangung seperti ini Oke Terus kita aduk-aduk Sampai semuanya rata Ya Kalau udah rata Baru kita saring Kita bagi tiga Yang pasti aduk Sampai rata semuanya Pelan-pelan aja Hmm Wanginya Ini wangi Apa itu Kelapanya Enak banget Sedap Oke Anggap aja Udah diaduk Sampai-sampai rata ya Semuanya rata ya Oke Nah setelah semuanya Kalis kayak gini Nah Kita siapkan Dua mangkuk ya Kita bagi Oke Tapi Harus disaring Nah Harus disaring Seperti ini Sambil diaduk Sambil kita bagi Rata Ya dikira-kira dulu Sekiranya aja Seperti ini Kasih merah Sama Ijau Nah dikira-kira aja Nah ini yang putih ya Ini yang merah Ini yang hijau Jadi harus disaring Kalau gak disaring Nanti Banyak ini kan Tepunnya yang belum Meleleh Oke Jadi kita Taruh Warna Warna sekarang Nah ini Ini taruh merah Sedikit aja Oke Jadi nanti Warnanya kayak pink gitu ya Terus ini hijau Nah Oke Dan vanilanya Ditaruh Di yang putih Ya Biar ini Biar wangi juga Sekiranya aja ya Kira-kira sendiri Oke Nah seperti ini Sudah Terus kita aduk Pastikan Buat ngaduknya beda ya Biar Enggak tercampur Warnanya Nah ini Yang merah itu Jadinya pink ya Jadi warnanya pink-pink gitu Ini Oke Terus ini nanti Seperti ini Oke Jadi kita sekarang mulai Steam ya Mulai mukus Nah udah jadi Seperti ini Ini yang pink Ijo Putih Sama Aku pakai loyangnya Kayak gini Karena disini gak ada Jadi kalian Olesin dulu Pakai minyak ya Biar gak lengket Oke Sekarang kita steam Nah ini Taruh loyangnya dulu ya Oke Kita masukkan dulu Yang putih Kurangnya sama ya Satu centang Kita masukkan yang putih Oke Udah segitu aja Kita tutup Oke Tunggu selama Satu menit Yang penting ya Dadu bulu sebelum gini Taruh Nah ini udah Eh gini udah oke Jadi kita taruh Sama ukurannya Satu Oke Kita lanjut ya Yang ketiga Yang warna hijau Sama ukurannya Satu Kita tutup kembali Nah Kalau udah seperti itu Kita lanjutkan Yang putih Yang hijau Yang merah Seperti itu Sampai ketenuh ya Jadi Teksturnya sama Sampai Nah Oke Oke Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dingin dulu, terus kita iris ya aku akan buktikan pada kalian kalau memang ini kenyal banget, oke nah sekarang aku udah siapkan, kita ini udah dingin ya, udah bisa di ini dipotong, jadi aku akan taruh di sebelah sini, ini udah aku taruh plastik ya, aku udah siapkan aku kayak gini dulu biar bisa keluar ini harus dipegang sedikit-sedikit biar dia tuh keluar dengan harus pelan ya nah, udah keluar wah, kenyal banget kayaknya nih oh my god hmm nah, kenyal banget oke, aku akan lihat pada kalian nah, ini hasilnya ya kenyal-kenyal banget oke, terus kita sekarang ini bisa digiris pakai gunting sebenernya tapi aku akan coba iris pakai pisau pastikan pisaunya udah diolesin sama minyak ya, biar nge-lengket, oke kita iris karena ini tapioca jadi ngirisnya tuh harus pelan karena dia akan lengket nah, seperti ini nah, itu kan hmm, keren banget oke, aku akan ambil satu ini nah, jadi kalau tapioca kan memang kenyal-kenyal ya tuh, seternya tuh kenyal banget kenyal nah, gak usah khawatir ini bisa dipotong bisa di, ini ya oke, aku akan cobain nah, aku akan cobain lihatin pada kalian kalau ini tuh bisa dibuka ya nah, seperti ini tuh bisa dibuka kan nah seperti ini kalian bisa menikmati satu helai-satu helai seperti itu nah ini bener-bener kenyal banget ini hmm teksturnya tuh kenyal jadi aku lebih suka lapis tapioca dan teksturnya lebih kenyal dan enak bersinar murahim aku akan cobain hmm bener banget wow cantik sekali nah, ini udah aku iris-iris hmm cantik banget kalian bisa dominan suka warna apa ya jadi, karena aku adanya kayak gini seperti ini oke aduh, kenyal banget aduh, enak banget nih oke, selalu mencoba buat kalian ya keren banget ini nah, ini kenyal banget aku cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm gak manis gak ground pokoknya rasanya pas hmm hmm hebat hmm penyal sekali pokoknya kalau kita beli di luar itu harganya mungkin 4 dolar ya kalau disini mendingan lebih baik bikin sendiri dan lebih puas oke, selamat mencoba buat kalian ya I love you all bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati